Hai guys, tinggal udah klik video ini Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas tentang keluarga ini Yang hilang secara misterius dan banyak petunjuk-petunjuk aneh gitu loh Yang mana semuanya emang berhubungan dengan hilangnya mereka ini Apalagi pas mereka ditemukan bukannya misteriusnya terbongkar gitu loh Justru misteri ini makin menjadi misteri gitu loh Soal hilangnya mereka ini dan soal kasus ini Sampai ngebuat polisi disana yang menyelidiki kasus ini Itu sampai bener-bener kebingungan Bahkan sampai sekarang kasus ini emang masih menjadi salah satu kasus yang paling misterius Yang pernah terjadi di Amerika Serikat Nah jadi soal keluarga ini yuk kita bahas Nah tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jadi siapin dulu minuman dan cemilan kalian Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian itu kayak gimana gitu ya Jadi kalau udah nyaman yaudah langsung aja Kita masuk ke pembahasannya Keluarga ini tinggal di kota Evola Yang mana ini salah satu kota yang ada di negara bagian Oklahoma Amerika Serikat gitu loh Anggota keluarga mereka ini itu ada 4 orang ya Si ayah itu bernama Bobby Jemison Istrinya bernama Sherilyn Dan mereka ini punya 2 anak gitu loh Yang paling gede itu anak laki-laki yang namanya Carlton Dan yang paling kecil gitu ya Itu cewek yang namanya itu Madison Jadi kejadiannya semuanya bermula Itu di tanggal 8 Oktober ya di tahun 2009 lalu Yang mana saat itu Bobby dan Sherilyn Mereka ini ngebawa satu anaknya yang cewek ini ya Yang bernama Madison Dan juga ngebawa anjing peliharaan mereka gitu loh Untuk pergi ngebeli sebidang tanah itu seluas 40 hektare yang ada di wilayah Red Oak Yang mana ini wilayah hutan dan pegunungan yang ada di Sun Boys gitu ya Yang mana jaraknya itu sekitaran 30 mil Atau sekitar 48 kilometer gitu loh Dari kota mereka Jadi ini tuh wilayah yang emang cukup sepi gitu ya Karena memang wilayah pegunungan dan hutan Bahkan jalan disanapun itu masih banyak yang belum beraspal Disana mereka ini udah sempat ketemu juga dengan pemilik tanahnya gitu ya Yaitu semacam transaksinya gitu loh Nah setelah itu mereka ini memang gak langsung balik gitu loh Karena mereka ini sempat minta izin dengan pemilik tanahnya Kalau mereka ini mau nginep disana gitu loh selama semalam Karena disana memang ada bangunan kecil yang kira-kira memang cocok gitu loh Untuk mereka ini nginep selama semalam Besoknya mereka ini sempat jalan-jalan pakai mobilnya di kawasan pegunungan itu Ya untuk melihat pemandangan yang ada disana gitu ya Dan dari sinilah mereka ini gak balik-balik lagi gitu loh Jadi dari sini mereka ini udah dinyatakan hilang gitu ya Karena yang ditemuin saat itu cuma mobilnya aja yang terparkir di pinggir jalan Yang mana posisi parkir mobilnya pun itu emang dianggap salah satu kejanggalan gitu ya Dari kasus ini Tapi soal ini nanti aku jelasin Setelah beberapa hari Sherilyn dan Bobby memang gak balik-balik gitu ya Disinilah keluarga dan kerabat mereka ini udah mulai curiga gitu loh Apa yang terjadi dengan mereka gitu ya Bahkan keluarganya pun itu kasihan dengan salah satu anak Bobby ini Yang cowok ya si Colton ini Kan dia masih kecil gitu Jadi memang masih belum bisa ngurus dirinya sendiri Itu kayak siapin makannya sendiri Itu masih belum bisa gitu loh Jadi ini gak normal mereka ini ninggalin anaknya sampai beberapa hari Bahkan gak ada kabar gitu Karena memang gak bisa dihubungin Ditambah feeling mereka juga itu memang udah gak enak banget gitu ya Yang mana mereka ini memang yakin Kayaknya ada sesuatu nih yang terjadi dengan Bobby dan keluarganya Nah dari sinilah mereka ini ngelapor ke polisi Dan akhirnya pencarian pun dilakukan Memang awalnya pencarian ini memang sulit banget gitu ya Karena gak tau mau cari kemana gitu loh Karena sampai saat itu ya Belum ada satu pun yang tau kemana mereka pergi Karena memang belum ada yang tau kalau mereka ini itu mau beli tanah di Sun Boys Cuma karena udah sampe berbulan-bulan gitu ya Mereka ini gak balik-balik dan gak ditemukan juga Akhirnya polisi pun itu melakukan penyelidikan gitu ya Ke keluarga besar Bobby ini dan juga ke kerabat mereka gitu loh Jadi semua yang kenal dengan mereka itu diselidikin dan diwawancarain gitu ya Dan juga polisi pun itu menyelidiki tempat tinggal mereka Itu kayak rumahnya semuanya diperiksa dan digeledah gitu ya Apakah mereka ini memang punya masalah yang mungkin masalah ini ada hubungannya gitu loh Dengan hilangnya mereka gitu Nah jadi polisi pun itu mewawancarain beberapa keluarga dan kerabat mereka gitu ya Untuk nyari informasinya Setelah diselidiki ternyata nih ya Mereka ini memang ada masalah internal keluarga gitu loh Yang mana ternyata Bobby ini memang tipe orang yang sering banget kelihatan Ya sikap putus asa gitu Jadi dia ini memang sering banget marah-marah gitu ya Dan mereka pun itu sering banget betengkar tuh Bobby dan si Rilin Ya karena Bobby ini menderita penyakit punggung kronis yang emang gak sembuh-sembuh Jadi dia ini kayak gak terima gitu loh Kalau dia tuh ngalamin penyakit kayak gitu Karena dia memang gak bisa jalan Maksudnya kesulitan gitu ya untuk jalan Jadi ya mungkin dia ini kelihatan males gitu ya Karena gak bisa apa-apa Jadi karena ini ya si Rilin pun itu sering banget marah gitu loh Jadi karena ini lah mereka pun itu memang sering banget bertengkar gitu ya Yang mana dia ini ngalamin penyakit punggung kronis Karena dulu di tahun 2003 gitu ya Bobby ini memang pernah ngalamin kecelakaan mobil Terus soal Rilin Ternyata menurut keluarganya seri Rilin gitu ya Dan juga menurut kerabatnya seri Rilin itu bagian dari temen-temennya gitu ya Ternyata seri Rilin ini menderita bipolar disorder Nah jadi buat kalian yang gak tau bipolar disorder itu apa Jadi itu gangguan mental gitu ya yang menyebabkan perubahan mood secara ekstrim gitu loh Itu bisa ngebuat penderitanya tiba-tiba seneng Yang itu emang seneng banget Bisa juga ngebuat penderitanya itu tiba-tiba sedih Atau prustasi yang itu emang ngebuat dia ini kayak kerasukan gitu loh Terus soal rumah mereka Ternyata rumah mereka juga ini memang ada masalah Atau ada sesuatu yang janggal gitu ya Karena pas polisi menyelidiki rumah mereka Itu menggeledah rumahnya Yang mana polisi ini nemuin salinan satanic bible gitu loh Atau itu kitabnya satanic Nah kan ini polisi pun nyari informasi gitu ya Soal kitab ini yang akhirnya jawaban pun ditemukan gitu ya Dari pendeta gerejanya si Bobby dan Seri Lin Ternyata sebelum mereka menghilang Pendeta ini tuh ngaku kalau Bobby dan Seri Lin itu emang pernah gitu loh Konsultasi ke pendetanya soal adanya entitas jahat atau roh jahat yang ada di rumah mereka Jadi Bobby sekeluarga memang udah ketakutan banget gitu ya Merasa terganggu juga dengan adanya roh-roh jahat yang ada di rumah mereka Karena sebelumnya Seri Lin itu pernah juga gitu ya cerita ke pendetanya Kalau anak mereka si Madison ini Ini sering banget ngobrol sendiri gitu loh Yang mana seolah-olah dia ini kayak punya temen tanpa hujud Atau gak ada hujudnya gitu loh Sampai-sampai anaknya ini itu sering banget manggil satu nama Ke sosok yang gak ada hujudnya itu Yaitu Emily Terus Bobby juga pernah mendesak ke pendetanya gitu ya Dia ini nanya dimana ada jual peluru khusus gitu loh Untuk nembak roh jahat yang ada di rumahnya Yaudah lah karena ini akhirnya pendetanya pun itu memang udah pernah gitu ya Ngebantuin mereka dengan cara melakukan pengusiran setan gitu loh yang ada di rumahnya Tapi emang selalu gagal Karena selalu gagal dengan metode gereja Akhirnya mereka ini tuh melakukan pengusiran setan Itu menggunakan metode yang emang gak pernah disarankan dengan pendetanya gitu loh Yaitu dengan menggunakan metode satanik Nah jadi ini pengusiran setan dengan menggunakan iblis Terus ada juga nih pengakuan dari temen deketnya Sherilyn ya Yang bernama Nikki Senor Nah jadi sebelum mereka hilang ya Sherilyn ini memang pernah cerita dan curhat gitu ya ke Nikki Kalau di rumah mereka ini tuh ada roh-roh jahat yang emang ngebuat mereka tuh ketakutan gitu loh Sampai mereka ini ngerasa gak nyaman Karena Sherilyn memang pernah ngomong kayak gini ke Nikki Serius rumah itu berhantu Aku gak pengen terlihat gila Tapi setiap aku kesana aku merasa kehadiran yang mengerikan Yang ngebuat perasaan aku sedih dan tertekan Katanya kayak gitu Jadi sampe sini ada dua kemungkinan soal rumah mereka Mungkin aja rumah mereka ini memang bener berhantu Nah kemungkinan yang kedua bisa aja rumah mereka ini sebenernya gak berhantu Ya semuanya itu terjadi Ya karena Sherilyn ini menderita bipolar disorder gitu loh Yang mana dia ini memang Seistilahnya kayak ngebuat arus gitu ya Ngebuat suasananya tuh jadi mencekam gitu loh Yang mana istri Eh istri Yang mana suami dan anak-anaknya pun akhirnya kebawa gitu ya Dengan suasana yang menyeramkan kayak gitu Karena sebelumnya kan dia memang pernah cerita gitu ya Keniki kalau dia ini ya bisa ngerasakan kehadiran hantu Yang mana itu ngebuat perasaannya itu sedih dan tertekan Kan gak mungkin ya Orang ngeliat hantu malah sedih Atau mungkin ada Ya aku gak tau gimana nih menurut kalian Tapi kalau itu emang karena Bipolarnya si Sherilyn ini Kenapa anaknya ini sering banget ngobrol dengan sosok Emily gitu loh Yang wujudnya itu gak ada gitu loh Lagi pulang ya gimana caranya anak sosia medicine itu bisa menciptakan nama secara konsisten gitu loh Dengan sesuatu yang dihayalkan gitu Nah gimana nih menurut kalian Apakah rumahnya memang berhantu atau Emang karena si Sherilyn ini ngalamin bipolar disorder Tapi kalau menurut kepolisian yang menyelidiki kasus ini ya Pastinya polisi lebih memilih alasan yang logis dan pasti gitu loh Ya itu semuanya itu kesan ini memang dibangun dengan Sherilyn yang memang menderita bipolar disorder Yang kayak aku bilang itu tadi gitu loh Yang mana dia ini memang membangun kesan gitu ya Ya jadinya ya suami dan anak-anaknya dan orang sekitarnya pun Ya itu bisa merasakan mencekam yang kayak dia rasakan gitu loh Jadi kayak kalian lah kalian bayangin gitu ya Kalau temen kalian tiba-tiba ngeliat hantu Tapi kalian gak ngeliat Terus temen kalian tuh menjerit istri siapa Pasti kalian pun takut gitu kan Nah sama nih mungkin kayak gitu nih kejadiannya Terus polisi juga nemuin tulisan graffiti ya di belakang rumah mereka Yang mana itu berisi pesan mistis gitu loh soal kucing hitam Itu pesannya berbunyi kayak gini ya Penyihir gak suka kucing hitamnya dibunuh Nah jadi menurut kerabat dan keluarga mereka yang nulis itu ya Sherilyn gitu loh Nah tapi kerabat dan keluarga mereka ini gak ada yang bisa memastikan Sherilyn nulis itu tuh karena kerasukan atau karena bipolar disorder Karena pas dia nulis itu dia nih memang keliatan itu sikapnya tuh kayak agresif gitu ya Pokoknya mengerikan gitu loh Makanya gak ada yang bisa memastikan ya Karena bisa aja memang ada roh jahat gitu ya Yang masuk ke tubuhnya gitu loh Atau bisa aja dia nih memang marah banget Jadi kenapa dia sampai marahnya segitunya ya Karena dia nih ngalamin bipolar disorder gitu loh Karena saat itu memang kucing hitamnya baru diracunin dengan tetangganya Makanya tuh dia marah-marah kayak gitu loh Jadi inilah semua keanehan yang ditemukan polisi gitu ya di rumah mereka ini Yang mana polisi pun ini masih menyelidiki apakah semua keanehan ini tuh Ada hubungannya dengan hilangnya mereka Setelah pencarian yang memang gak terarah Karena hilangnya mereka ini tuh gak ada yang tau kemana mereka pergi Pokoknya semua yang tau mereka ini keluar rumah dan hilang gitu loh Jadi ya titik pastinya itu hilangnya itu dimana itu gak ada yang tau Makanya gak terarah gitu ya Nah tapi akhirnya yang masih di tahun itu ya di tahun 2009 Titik terang pun ini akhirnya ditemukan gitu ya Dengan penemuan mobil yang mereka pake Yang mana mobil mereka ini itu ditemukan di kawasan pegunungan Suns Boys Ini pun awalnya ditemukan ya karena gak sengaja Karena kawasan tempat mobil mereka ini ditemukan ini memang kawasan yang terpencil banget gitu ya Memang jarang banget ada orang yang lewat disana gitu loh Kecuali pemburu Yang mana yang nemuin mobil mereka ini pun memang sekelompok pemburu gitu ya Yang mana pemburu ini ngeliat mobil itu memang udah sampe beberapa hari gitu loh Ada disana makanya mereka ini ngelapor polisi Nah jadi ceritanya pemburu ini pas dia pergi gitu ya Mereka ini pergi mereka ini lewat di mobil mereka gitu loh Yaudah awalnya mereka gak mikir kemana-mana gitu ya Nah jadi mereka ini memburu itu sampe beberapa hari kan Nah setelah mereka balik memburunya gitu ya Mereka ini memburunya itu 4 atau 5 hari Pas mereka balik mereka masih ngeliat gitu loh Mobil itu masih ada disitu Nah jadi itu mereka ngerasa janggal gitu loh Awalnya mereka ngira mungkin itu mobil curian Yang akhirnya mereka pun ngelapor ke polisi Kalau disana ada mobil curian Awalnya kayak gini nih Pas polisi datang dan ngamanin mobil itu yang awalnya dikira itu mobil curian gitu ya Mana disana polisi nemuin beberapa barang milik keluarga Bobby ini Yang mana saat itu keluarga mereka ini Emang keluarga yang dianggap hilang Dan keluarganya pun itu memang sedang dalam proses pencarian dan penyelidikan polisi Akhirnya polisi yang nemuin mobil ini Itu diserahkan ke pihak kepolisian yang emang sedang dalam proses pencarian Atau menyelidiki kasus hilangnya keluarga Bobby ini gitu ya Nah setelah mobil ini diserahkan kesana untuk diselidiki Disinilah banyak banget kejanggalan dan tegak-teki besar gitu loh Soal hilangnya mereka ini yang emang ngebuat polisi disana Ini bener-bener kebingungan Yang pertama nih pas mobilnya ditemukan Posisi parkir mobilnya ini tuh gak bener-bener di pinggir jalan gitu loh Tapi agak tengah yang mana ini menandakan kalau mobil mereka ini tuh berhenti dan parkir mendadak gitu loh Karena kalau mereka emang niat parkir gitu ya Pasti parkirnya ini tuh bener-bener di pinggir jalan Gak di tengah Tapi semua pintu mobilnya itu terkunci gitu loh Yang mana ini menandakan sebaliknya Kalau mereka ini pergi entah kemana yang emang sengaja ninggalin mobilnya disana gitu loh Artinya bukan karena lari yang terpaksa harus ninggalin mobilnya gitu ya Karena kan mereka sempat ngunci pintu mobilnya kan Yang mana ini aja udah ngebuat polisi disana tuh kebingungan Kenapa mobilnya ini kelihatan kayak berhenti mendadak Dan mereka ninggalin mobilnya itu dalam keadaan gak mendadak Aneh kan Terus pas pintu mobilnya dibuka paksa dengan polisi Ternyata di dalam mobilnya itu masih ada anjing mereka gitu loh Yang udah dalam keadaan lemes dan kurang giji Nah tapi syukurnya masih hidup gitu ya Dan emang langsung dievakuasi polisi Nah jadi disitu cuma ada anjing peliharaan mereka Dan orangnya ini gak ada nih Pas daleman kabin mobil mereka ini digeledah gitu ya Nah disitu polisi nemuin ada dompet mereka Ada GPS dan ada HP mereka juga gitu loh Nah tapi yang anehnya lagi nih ya di HP mereka Itu ada panggilan keluar yang gagal gitu loh Karena emang gak ada jaringan Yang mana ini panggilan gagalnya ya Itu di tanggal 12 Oktober Atau 5 hari setelah mereka ini dinyatakan hilang Yang artinya ya saat itu mereka ini Masih ada di mobil itu kan Terus yang jadi pertanyaannya nih ya Kenapa mereka ini sampai berhari-hari di mobil itu gitu loh Karena kan mereka perginya itu tanggal 8 Oktober gitu ya Dan niatnya baliknya itu di tanggal 9 Nah tapi di tanggal 12 mereka ini masih ada di mobil itu Kenapa? Apakah karena mobilnya mogok? Padahal pas mobilnya dicek dengan polisi Keadaan mobilnya itu normal gitu loh Alias gak mogok gitu ya Dan bahan bakarnya juga itu ada gitu loh Yang mana harusnya ya Mobil mereka ini bisa jalan dengan normal Tapi kenapa mereka justru ninggalin mobilnya Di jalanan hutan yang sepi kayak gitu gitu loh Ninggalin GPS juga yang harusnya itu penting banget kan Kalau mereka ini masuk ke hutan Terus kalaupun mereka masuk ke hutan Tujuannya apa gitu loh Karena menurut polisi ya Di hutan itu gak ada apapun gitu loh Selain pepohonan lebat Hewan liar, hewan buas dan juga udara dingin Ya jadi kayak gak ada tujuan gitu ya Mereka masuk ke sana Terus kenapa mereka ini lebih memilih Ninggalin mobilnya dalam keadaan kayak gitu Dan juga ninggalin anjing mereka gitu loh Dalam keadaan pintu mobilnya dikunci Aneh gak? Bukan cuma itu aja Polisi juga nemuin uang tunai di mobil mereka ya Itu sebesar 32 ribu USD gitu loh Atau kalau 2 rupiah kan itu sebesar 466 juta Kan ini uang gede gitu ya Yang mana ini juga dianggap kejanggalan gitu ya Dan aneh Karena pas polisi nemuin si pemilik tanah Yang tanahnya mereka beli gitu ya Pengakuan si pemilik tanah Kalau mereka ini memang udah transaksi gitu loh Dengan nominal harga yang emang udah mereka sepakatin beberapa hari sebelumnya Jadi harusnya mereka ini bawa uang Yang itu sesuai dengan harga yang udah disepakatin kan Kalaupun lebih ya gak sebanyak itu juga gitu loh Lebihnya Nah jadi menurut polisi ini aneh Kalau ada orang ngebawa uang Sebanyak itu Tanpa ada tujuan yang jelas gitu loh Nah tapi kalau memang ada tujuan lain gitu ya Apakah tujuan mereka ini memang ada hubungannya Dengan hilangnya mereka ini? Nah ini nih Yang emang buat polisi disana itu kebingungan gitu loh Tapi kalau kemungkinan mereka dirampok ini udah pasti gak mungkin ya Karena uang sebanyak itu dan juga barang-barang berharga yang ada di mobilnya itu gak hilang Jadi kalau mereka dirampok ya kemungkinan mobilnya pun bisa hilang gitu loh Jadi ini yang hilang cuma orangnya aja nih Terus apakah mungkin mereka diculik? Kayaknya gak mungkin juga Karena di mobilnya memang gak ada tanda-tanda kerusakan dan tanda-tanda perkelahian gitu loh Nah jadi ya kemungkinan diculik pun ini masih ya membingungkan Terus satu lagi nih Polisi juga nemuin 11 lembar catatan yang ditulis dengan Sherilyn gitu loh Yang berisi pesan kebencian dia gitu ya dengan si Bobby suaminya gitu ya Dan bahkan disitu juga dia nulis rencananya kalau dia ini bakal menceraikan si Bobby Yang mana ini juga nanti bakal jadi salah satu teori gitu ya Atau dugaan soal hilangnya mereka ini Jadi dari hasil penyelidikan polisi Gambaran kronologinya kemungkinan kayak gini nih Mungkin mereka ini berhenti gitu ya Karena memang ada yang ngeberhentiin gitu loh Makanya mereka ini parkirnya itu agak di tengah jalan Nah mungkin itu orang asing yang ngebawa mereka ke suatu tempat Tapi tanpa paksaan Karena memang gak ditemukan jejak perkelahian kan Mungkin awalnya mereka ngira cuma sebentar gitu loh Makanya mereka keluar dari mobil Ninggalin mobil dan ngunci mobilnya Dan ninggalin anjingnya juga gitu ya di dalam mobil Ya logis sih Karena kan di dalam mobil itu mereka memang ninggalin uang tunai sebesar itu Jadi kan takut hilang gitu ya Biarpun mereka pergi sebentar ninggalin mobilnya Mungkin ini alasannya gitu loh Tapi pertanyaannya kemana mereka pergi Terus siapa orang asing itu yang ngebawa mereka tanpa paksaan gitu ya Sampai mereka ini bener-bener menghilang Yang pasti orang asing itu bukan perampuk gitu loh Ya kemungkinan besar Justru orang asing ini kayaknya memang orang yang mereka kenal Ya karena mereka bisa sepercaya itu Terus yang anehnya juga nih ya Apakah ini kejadiannya setelah tanggal 12 Atau setelah 5 hari mereka dinyatakan hilang? Kalau iya Kenapa mereka ini bisa ada disana selama 5 hari? Padahal ya itu posisinya ada di tengah-tengah hutan Yang mana kalau malem ya Itu udaranya memang dingin banget gitu loh Nah padahal mereka mobilnya itu bener kan Mobilnya itu bisa jalan layak jalan Dan padahal juga nih ya Kalau mereka putar balik Ikutin jalannya sejauh 3 mil Mereka ini bakal balik lagi ke tanah yang baru mereka beli Tapi kalau mereka hilangnya di tanggal 9 ya Terus siapa nih yang melakukan panggilan telepon keluar Di HP-nya Bobby yang memang ada di mobil mereka Kan gak mungkin ya HP kepencet sendiri Ya gak? Terus kalau memang ada orang yang megang HP-nya Dan nyoba telepon keluar pakai HP itu Orang ini siapa gitu loh? Kenapa orang ini tuh mau Ngabain uang sebanyak itu yang ada di mobil mereka? Aneh gak? Jadi karena ini polisi pun nganggap Kalau ini tuh bener-bener kasus besar gitu ya Kalau memang ada pelakunya Yang udah dipastikan pelakunya ini Memang pelaku kejahatan kriminal Yang memang sangat-sangat terorganisir gitu loh Yang pasti pelakunya ini sangat-sangat dicari Yang mungkin dengan banyak kepolisian Jadi misalnya ada pelaku kejahatan yang Memang ya terorganisir gitu ya Kemungkinan kalau dia ditangkap Mungkin dia ini terlibat juga gitu loh Dengan kasus-kasus lainnya Yang saat itu memang belum terungkap Makanya saat itu ya polisi ini nganggap Kalau ini emang ada pelakunya ya Pelakunya ini memang sangat diburu Bahkan saat itu ya Kasus ini itu sampai ditanganin juga Dengan FBI gitu loh Yang juga menanganin penyelidikan Dan pencarian keluarga Bobby ini Yang saat itu memang masih belum ditemukan Di saat yang bersamaan Polisi di sana juga itu melakukan pencarian gitu ya Di wilayah pegunungan Sons Boys Yang emang posisi di Dimana mobil mereka ini ditemukan gitu loh Yang mana pencariannya pun ini Melibatkan 400 orang Termasuk polisi dan sukarelawan Yang emang ngebantu proses pencariannya gitu ya Dengan menggunakan kuda gitu loh Untuk menyisiri hutan Pakai drone juga Sampai ada puluhan anjing pelacak juga gitu ya Yang dilibatkan Tapi tetap aja nih Mereka ini gak ditemukan Bahkan jejak mereka pun ini Gak ditemukan di hutan gitu loh Nah yang seolah ya Mereka ini bener-bener Hilang Kayak di telan bumi Terus nih Terus nih Ini nih yang paling creepy Menurut aku dari kasus ini Karena setelah polisi menyelidiki Rekaman CCTV jalan Yang kebetulan CCTV ini Mengarah ke depan rumah mereka gitu ya Yang mana ternyata mereka ini Sempat kerekam itu Tanggal 8 Oktober Alias di hari Dimana mereka ini tuh Mau pergi Beli tanahnya Tapi di rekaman CCTVnya Mereka ini bener-bener Kelihatan gak normal Yang mana disitu ya Itu keliatan Bobby dan Sherilyn Bahkan anaknya si Madison gitu ya Itu bolak-balik Dari mobil ke rumahnya Itu sampai 20 kali gitu loh Dengan gerakan tubuh mereka Yang bener-bener aneh banget gitu ya Jadi gerakan tubuh mereka ini Itu kayak zombie Mereka ini jalan Dengan keadaan gerakan tubuh Patah-patah Dan juga dengan Tatapan kosong loh Ini nih yang ngebuat Orang-orang jadi berpikir gitu loh Apa jangan-jangan bener Ada hubungannya Dengan sosok Roh jahat yang ada di rumah mereka Atau jangan-jangan ya Sherilyn sebenarnya Gak bipolar gitu loh Tapi emang kerasukan Ya jadi keliatan itu Kayak bipolar Ya mungkin kerasukan Kalau dijelaskan secara ilmiah Itu memang bipolar gitu ya Karena di rekaman CCTVnya Itu yang keliatan Bukan cuma Sherilyn aja gitu loh Tapi Bobby dan juga Satu anaknya Ya mereka ini Gerakan tubuhnya itu sama Bahkan kadang-kadang Mereka itu keliatan itu Kayak gak bawa barang gitu loh Ya jalannya Gak bawa apapun Tapi mereka ini bolak-balik Dari rumah ke Mobil Nah aneh nih Terus pas rekaman CCTVnya ini Diselidiki lagi Dengan lebih detail gitu ya Dengan lebih teliti Ternyata disitu keliatan Kalau Sherilyn Itu Ngebawa pistol gitu loh Dan pistolnya itu Dimasukkan ke mobil Nah tapi pas polisi Yang menyelidiki mobil Yang mobil mereka itu gitu ya Saat baru ditemukan Ya disana gak ditemukan Adanya pistol Nah jadi disini ya Mereka Beranggapan Kemungkinan besar Pistol itu Ya mereka bawa gitu loh Jadi pistol itu hilang Dengan mereka Tapi yang jadi Pertanyaannya lagi nih ya Kalau mereka memang Ngebawa pistol keluar mobil Apakah mereka keluar Dari mobil itu Dalam keadaan Ancaman Apakah ini teori Pendukung Atau memperkuat teori Kalau mobil mereka itu Berhenti dengan cara mendadak Berarti kan memang Ada sesuatu yang Membahayakan mereka gitu kan Sampai mereka turun Itu ngebawa pistolnya Nah terus Kalau memang ada Orang yang Buat mereka ini Merasa terancam Siapa orang itu Dan Apa kepentingan orang itu Nah jadi ini jadi Teori baru Yang saat itu memang Harus diselidiki Kepolisian disana Terus ada Kejanggalan kedua juga Yang ditemukan Di rekaman CCTV nya Yang mana disitu Kelihatan Kalau Bobby Itu ngebawa Koper misterius gitu loh Nah kenapa Koper misterius Karena pas mobilnya Digeledah gitu ya Mobilnya dicek Jadi semua barang Yang keliatan di CCTV Itu ada gitu loh Di mobil mereka Nah tapi Koper ini sama kayak pistol gitu loh Koper ini gak ditemukan Di mobil Ya saat polisi Menyelidiki mobilnya Jadi pertanyaannya Apakah mereka juga Ngebawa koper Misterius ini Pas keluar dari mobil Nah kalau iya Kenapa mereka harus Bawa koper gitu loh Nah ini nih Jadi Satu teori lagi Yang emang Ngebuat polisi disana Kebingungan gitu ya Makin banyak petunjuk Yang ditemukan polisi Seolah Ya Titiknya ini Bener-bener makin Misterius Karena setelah Berbulan-bulan Departemen lokal Agen FBI Dan juga pihak kepolisian Yang terlibat dalam Proses penyelidikan Kasus ini Dan juga terlibat dalam Pencarian keluarga Bobby ini Yang emang gak Ditemukan gitu ya Bener-bener Ada di titik yang buntu Mereka ini ngakuin gitu loh Petunjuk sebenarnya itu Udah banyak mereka temukan Gitu ya Tapi makin dikejar Itu makin ngebawa Mereka ke jalan yang buntu Karena memang Misterius banget Empat tahun kemudian Setelah mereka hilang Barulah Mereka ini akhirnya Ditemukan Tepatnya itu Di tanggal 16 November Di tahun 2013 Gitu ya Yang mana mereka ini Ditemukan itu Di pedalaman hutan Yang mana area ini Disebut dengan Smoke stuck hollow Gitu loh Yang jaraknya ini 2,3 mil Atau 3,7 kilometer Gitu ya Dari posisi Mobil mereka Ditemukan Dan ini pun ditemukan Karena emang Gak sengaja Yang lagi-lagi Yang nemuin ini Itu Pemburu rusak Tapi bukan pemburu Yang nemuin Mobilnya di awal Karena itu udah beda Pemburunya Karena disana memang Wilayahnya pemburu Makanya polisi pun Enggak menyelidiki Dan enggak mencurigai Pemburu Yang berlalu-lalang Disana Tapi Bukankah mungkin juga sih Kalau pelakunya itu pemburu Tapi gak tau lah Karena di artikelnya Penjelasan itu Gak ada Penjelasan tentang itu ya Dan gak ada Teorinya pun yang menjelaskan Kalau Kemungkinan pemburu Yang melakukan ini Ke mereka Nah jadi ya Kita lanjut nih Yang mana pas ditemukan Keadaan tubuh mereka ini Udah bener-bener Jadi rangka gitu ya Karena memang udah Empat tahun Mereka itu ada Disana Yang dalam keadaan Gak bernyawa Pastinya gitu ya Nah tapi yang anehnya Dari temuan ini Itu posisi tubuh mereka Ditemukan bener-bener Aneh banget gitu ya Karena nih Tubuh mereka tiga-tiga itu Ditemukan dalam keadaan Terlentang Yang memang menghadap Ketanah Dan itu memang Berbaris yang Rapi banget Nah jadi polisi juga Menduga Kalau ini emang Terjadi secara alami Kayaknya gak mungkin Yang udah dipastikan Kayaknya ya Ini memang ada Orang lain yang Memang merapikan Tubuh mereka itu Dan soal pistol nih ya Karena kan sebelumnya Polisi menduga Kalau mereka ini tuh Ngebawa pistol kan Karena memang Kelihatan dari rekaman CCTV Kalau si Rilin ini Memang masukin pistol Dan juga ngeliat Bobby itu masukin Koper yang memang Gak ditemukan di mobilnya Yang kemungkinan Ini mereka bawa kan Nah tapi saat Mereka ditemukan Itu memang Gak ada apapun Jadi disitu yang Ditemukan itu Cuman ya kain-kain Yang itu memang Bekas dari pakaian mereka Dan juga sepatu Tapi pistol Dan koper Misterius itu Gak ada loh Disitu Nah ini nih Yang dianggap Jadi kejanggalan lagi Gitu ya Yang mana kemungkinan besar Ini emang ada Pelakunya gitu loh Yang mana ini Bakal jadi petunjuk juga Untuk Nyari pelakunya Atau memburu pelakunya Tapi faktanya Setelah penyelidikan Yang udah dilakukan Polisi gitu ya Dengan berbagai cara Tetap aja Buntu tuh hasilnya Termasuk penyelidikan forensik Yang mana ini Memang sulit banget gitu ya Menyelidiki tubuh mereka ini Karena memang Usia rangka mereka itu Ada di hutan itu Memang udah 4 tahun gitu ya Bahkan tim forensik pun Baru bisa memastikan Kalau itu memang Kerangka Bobby Dan keluarganya Itu setelah 8 bulan Penyelidikan forensik Apalagi bisa Menyelidiki penyebab Kematian mereka Itu memang Ya hampir Mustahil Yang akhirnya Kasus ini pun Bener-bener jadi Misteri gitu ya Gak ada yang tahu Siapa yang melakukan ini Ke mereka Apa yang sebenarnya Terjadi dengan keluarga Bobby ini Itu gak ada yang tahu Nah jadi karena misteri Ya biasa Ada slot kosong gitu ya Jadi karena inilah Muncul teori Teori Yang Ya Yang menjelaskan Kemungkinan Apa yang sebenarnya Terjadi dengan Mereka Jadi kita masuk Ke bagian Teorinya gitu ya Atau kemungkinan Soal apa yang Sebenarnya terjadi Dengan mereka Karena aku nemu Artikel khusus Yang memang Menjelaskan Soal ini gitu ya Jadi disana Itu memang Ada beberapa Teorinya Nah jadi Aku jelasin nih Ke kalian Satu persatu Jadi dugaan pertama Kalau kejadian ini Sebenarnya bukan Kasus Kriminal gitu loh Atau ada pihak lain Yang melakukan ini Ke mereka Ini gak gitu ya Jadi Ini cuman dianggap Sebagai musibah aja Tapi ini teori pertama nih ya Yang mana teori ini Menduga kalau mereka ini Mungkin saat itu Cuman mau menikmati Pemandangan pegunungan Yang ada disana gitu ya Mungkin mereka ini Penasaran gitu Dengan hutannya Jadinya mereka ini Masuk ke hutan Sampai mereka itu Gak sadar gitu loh Kalau mereka ini Udah tersesat Sampai mereka bermalam di hutan Yang mana mereka ini Ngalamin hipotermia gitu loh Nah karena pas Ya tubuh mereka ditemukan Itu memang Gak ada penghangat Sedangkan hutan disana Itu kalau malem Ya udaranya itu Memang dingin banget Ya memang Memungkinkan Orang Ngalamin hipotermia gitu loh Kalau memang gak pakai Penghangat apapun Kalau di hutan sana Tapi ada yang membantah Teori ini juga gitu ya Yang pertama ini soal Bobby Jameson Kalau kalian ingat gitu ya Kalau Bobby Jameson ini Ngalamin penyakit Punggung kronis Yang mana dia ini Memang sulit banget Bisa jalan kaki gitu loh Nah jadi gak mungkin nih Bobby ini mau jalan kaki Di pegunungan Sampai sejauh 3,7 km gitu loh Kecuali karena Terpaksa Dan posisi tubuh mereka juga Pas ditemukan Itu posisinya Berbaris rapi gitu ya Nah jadi Kalau emang mereka Kena hipotermia Ya pasti mereka ini Gak sempet mikirin Untuk membuat Barisan serapi itu gitu loh Yang mana ini Ini nunjukin Adanya campur tangan Pihak lain Yang diyakinin Sebagai Ya penyebab Dari apa yang mereka Alamin kayak gini Terus soal parkirnya juga Ini memang dianggap Gak normal gitu ya Kalau mereka ini Jalan-jalan ke hutan Tapi posisi Mobilnya parkir Itu memang Agak ketengah jalan Yang kayak aku jelasin Itu tadi ke kalian gitu loh Yang mana posisi parkir Mobilnya ini Memang mengartikan Kalau mereka ini Berhenti mendadak Jadi memang ada Sesuatu gitu ya Yang mengharuskan Mereka ini berhenti Dan turun dari mobil Secepatnya Terus ada lagi nih Kalau emang mereka Pergi ke hutan Untuk jalan-jalan Kan gak mungkin ya Mereka ini Ninggalin GPS Pada yang Padahal itu memang Penting banget gitu loh Untuk mereka ini Masuk ke hutan Tapi justru mereka Tinggalin Bahkan mereka ninggalin Anjing peliharannya juga Nah jadi karena Banyak banget Bantahan gitu ya Dengan teori Hipotermia ini Akhirnya teori ini pun Gugur Yang mana akhirnya Polisi pun ini Meningkatkan Dugaannya Ke teori Lainnya Teori kedua Ini soal surat Sebelas lembar Yang ditulis Seri Lain ya Yang ditemukan di mobilnya Yang mana teori ini Nyebut kalau Seri Lain Ini udah Ngatur ini semua Gitu loh Dan ini terbukti juga Dari rekaman CCTV Yang mana dia ini Ngebawa pistol kan Ke Mobil gitu loh Apakah pistol itu Dia gunakan Untuk mengeksekusi Suaminya Si Bobby Apalagi saat itu Ada data baru Dari hasil penyelidikan Forensik ya Yang nemuin Ada lubang kecil Gitu loh Di bagian kepala Bobby Yang diduga juga Gitu ya Itu akibat Dari tembakan Nah tapi Dugaan ini Sebenarnya udah Ditepis juga Gitu ya Karena lubangnya itu Itu gak bisa dipastikan Lubang karena peluru Atau karena aktivitas Hewan liar Serangga Atau mungkin Hewan-hewan lainnya Yang ngerusak Kerangka mereka Semua Tapi lubang mencurigakan Itu cuman ada Di kepala Bobby Sedangkan Di yang lainnya Itu gak ada Gitu loh Nah tapi Tetap ini Gak bisa dipastikan Sebagai bukti Gitu ya Karena memang ya Kerangka mereka itu Memang udah Hancur banget Saari itu Ya karena memang Udah 4 tahun Juga ya Terus soal surat itu Pun ditepis lagi Dengan temen deketnya Seri Lin ini ya Si Nikki tadi Yang mana menurut Nikki Surat itu Tujuannya Itu cuman untuk terapi Gitu loh Yang mana itu Memang dianjurkan Untuk dia gitu ya Untuk ngurangin Rasa takut Rasa cemas Yang berlebihan Yang memang sering Benget dirasain Dengan seri Lin gitu loh Yang mana dia ini Memang ya Menderita bipolar disorder kan Jadi bukan cuman Masalah soal suaminya aja Yang dia tulis di kertas Tapi semua masalah gitu ya Entah itu Ada sesuatu yang menyenangkan Atau sebaliknya Semuanya memang Dia tulis di kertas Memang ya Pas dicek dengan polisi juga Ternyata di kamarnya Seri Lin itu Memang banyak banget Ditemukan Kertas-kertas Yang berisi tulisan Yang mana tulisannya itu Memang ya Itu kayak menceritakan Roro jahat Yang ada di Rumah mereka gitu loh Itu kayak Pengaduan si Seri Lin ini gitu ya Ya karena itu memang Masalah yang mendominasi Pikirannya saat itu Karena ini Teorinya pun dianggap Nggak kuat gitu ya Dan akhirnya Teorinya pun gugur gitu loh Yang mana polisi akhirnya Meningkatkan lagi nih Dugaan Teorinya Teori ketiga ini Menduga ya Kalau semuanya ini Itu ada hubungannya Dengan keluarga besarnya Si Bobby gitu loh Terutama Ayahnya Bobby ini Yang bernama Bob Dean Jameson Jadi jauh sebelumnya ya Hubungan Bobby ini Dengan ayahnya Memang kurang Eh bukan kurang sih Tapi emang Total nggak harmonis Gitu loh Yang mana semuanya Memang Karena rebutan Bisnis keluarga Yaitu Pombensin gitu ya Yang saat itu Memang dikuasain Dengan ayahnya si Bobby ini Yang harusnya itu memang Bisnis milik keluarga besar mereka Sampai-sampai Bobby ini Pernah menggugat Ayahnya di pengadilan gitu ya Karena ayahnya ini Nggak bagi persenan Penghasilan Pombensinnya ke dia gitu loh Karena menurut dia Ya dia pun itu berhak Untuk ngedapatin Persenan penghasilan Dari Pombensin Yang mana itu memang ya Perusahaan milik Keluarga besar mereka Karena ini Ayahnya Bobby pun Pernah mukul dia gitu ya Bahkan sering ngancam Akan membunuh Keluarga Bobby ini gitu loh Ya karena memang Udah kesel gitu ya Dan ayahnya juga Memang sering ngancam Kayak gitu karena ayahnya ini Ngaku ya Kalau dia ini punya hubungan Dengan geng narkoboy Dan juga mafia Meksiko gitu loh Dan ayahnya juga Itu memang sering ngaku Kalau dia itu Nggak takut hukum gitu ya Karena selalu merasa Kebal hukum gitu loh Karena memang Punya banyak uang Jadi karena inilah Polisi pun sempat Mencurigai Dan akhirnya menyelidiki Si ayahnya ini gitu loh Nah cuman masalahnya ya Saat teori ini Sedang diselidiki Yang mana ini kan Udah di tahun 2013 gitu ya Saat ya kerangka mereka ini Udah ditemukan Nah tapi saat itu ya Ayahnya Bobby Bobby itu udah meninggal Dua bulan setelah Bobby dinyatakan Hilang gitu loh Jadi memang udah lama Meninggal juga Ayahnya ini Jadi ya penyelidikannya pun Memang agak sulit Tapi akhirnya Teori ini pun gugur gitu ya Karena pengakuan Pamannya Bobby ini Yang bernama Jack Jemison ya Yang mana dia ini Yang ngurusin Ayahnya Bobby Pas sakit-sakitan Di rumah sakit Sebelum meninggal gitu loh Nah jadi menurut pamannya Kalau ayahnya Bobby ini ya Ini memang tipe Orang yang terganggu Alias bukan normalnya Seorang ayah yang baik Gitu ya Karena memang ayahnya ini Seorang temperamen Suka marah-marah Dan juga Suka ngancam gitu loh Dengan apapun Sesuatu yang gak dia suka Tapi itu cuman Sebatas ancaman aja gitu ya Karena menurut Pamannya Bobby ini Ayahnya Bobby Gak mungkin bisa ngelakuin Itu semua gitu loh Apalagi saat Bobby hilang Gitu ya Dinyatakan hilang Itu keadaan ayahnya Memang sedang dalam keadaan Kritis di rumah sakit Memang udah Deket-deket Meninggal gitu loh Jadi gak mungkin bisa ngelakuin Atau ngatur Ya rencana Itu semua Terus pas polisi Menyelidiki Dan menggeledah Rumahnya si Ayahnya Bobby gitu ya Memang gak ditemukan Hal-hal yang memang Berkaitan atau yang Mencurigakan soal Hilangnya keluarga Bobby ini Makanya nih Teori ini pun akhirnya Gugur Tapi soal dugaan Perampokan dari awal ini Ya teorinya memang gak kuat Bahkan memang gak pernah Masuk teori atau Dugaan yang mereka alamin gitu ya Karena dugaan kuatnya ya Barang-barang berharga Yang ada di mobil mereka Termasuk uang Sebanyak itu gak hilang gitu loh Jadi gak mungkin Ya mereka ini Dirampok Jadi kalau semua teori Tadi gugur Apakah polisi harus Balik ke teori ini Soal rojahat Yang ada di rumah mereka Apakah ini memang Ada hubungannya gitu ya Dengan hilangnya mereka Nah tapi Gimanapun ya Alasan ini gak kuat Secara hukum Dan gak bisa dipastikan Kalau Ya penyebabnya Karena rojahat yang ada Di rumah mereka gitu loh Ya biarpun polisi Sempat kebingungan juga Apakah kita harus Berpikir kayak gini Ya mereka mikirnya udah Kayak gitu loh Sampai-sampai ya Pimpinan dari tim Penyelidikan kasus ini pun Memang bilang kayak gini Di wawancaranya gitu loh Ini kesepakatan yang sangat aneh Anda tahu bagaimana Kasus ini terungkap Kami melihat banyak hal Yang terlintas di pikiranku Yang artinya memang Ada sesuatu yang aneh gitu ya Yang mungkin gak masuk akal Justru jadi penyebab Dan jawaban dari Semua Misteri ini Yang jadi pertanyaan Besarnya ya Yang sampai sekarang Masih menjadi misteri Tapi gak nutup Kemungkinan juga Apakah di rumah mereka Memang ada Entitas jahat Atau roh-roh jahat gitu ya Karena memang Mereka ini memang Sempat kerekam di CCTV Kan bolak-balik Dari mobil ke rumah Jalan dengan tatapan kosong Dan juga gerakan jalan itu Kayak zombie gitu loh Jadi Badan itu kayak patah-patah Jalannya Nah ini kan aneh banget gitu ya Mengindikasikan Seolah-olah mereka ini Kayak kerasukan gitu loh Apalagi yang kerasukannya Itu bukan cuman Serilin aja Yang ngalamin bipolar disorder Tapi Bobby dan anaknya juga Kayak gitu Apakah Mereka memang kerasukan gitu ya Dan inilah yang jadi penyebab Ya Mereka ngalamin Ini semua Gimana menurut kalian Soal kasus ini Apakah ini mungkin Menurut kalian Atau kayak gimana Ya karena polisi Disanapun kebingungan gitu ya Harus percaya Atau enggak gitu loh Dengan Kasus Yang penyebabnya mistis Kayak gini Tapi gimana pun Ya penyebab ini Gak bisa dibawa Secara hukum sih Jadi Inilah kasus Hilangnya keluarga Bobby J. Mason gitu ya Biarpun mereka ditemukan Tapi misterinya Bener-bener Sampai sekarang Masih belum terpecahkan gitu loh Bahkan kasus ini Sampai sekarang masih menjadi Salah satu kasus yang paling misterius Yang ada di Amerika Serikat Gimana nih Menurut kalian Atau ada enggak Kasus-kasus lain Yang kayak gini gitu ya Yang mungkin lebih Buat kita merinding Atau lebih Gimana lagi gitu loh Kasusnya Kalau memang ada Kalian komen aja Di kolom komentar Kalau memang suruh Aku up di next content Oke lah Sampai sini aja Aku Rizka Wadiono Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax